Jangan sejarah sama saya, karena kebetulan ada perutahan sosial, kami ingin mendorong. Kemudian Pak Nekani, pembahatan biaya tangan, yang empat ini pengusaha biaya cukup bisa Pak. Dan sejak pemerintahan Jokowi-IJK tahun 2015, perutahan sosial mendapatkan perumahan yang cukup bagus. Dan kami pun menyiapkan di daerah-daerahku untuk membiarkan perutahan budaya itu. Karena walaupun bagaimanapun masyarakat ada tanggung jawab bersama. Saya sepakat tadi bahwa 90% potensi hutan, tong kayu itu sangat banyak sekali. Nah, ini nanti yang saya bilang tadi, kita akan bising, kita ingin tahu ketika investor itu adalah sosial mendatang itu.